Halo teman-teman, aku Alven Maximilian Sutanto, biasa dipanggil Alven dari kelas 7. Nama saya adalah Nathan El Ezra Budiman, biasa saya dipanggil Nathan, dan saya saat ini berada di kelas 9. Untuk Mobile Legends ini kira-kira udah main selama 6 tahun. Sekitar 4 tahun lebih. Gak tentu, karena aku suka banyak role dan aku masih belum coba lagi. Kalau hero sih lebih enak pakai badang atau enggak Tigreal. Sekitar 2 bulan. Udah sekitar 1 bulan. Untuk aku sih aku seru, suka banget sama coachnya juga, teman-temannya ramah banget. Karena semua yang diajarin coach jadi lebih jelas, semua berpengaruf juga bagi aku. Ya kalau kesan-kesannya sih lebih enak. RRQ class itu biasanya seru. Terus habis itu juga class-classnya itu menyenangkan. Praktik-praktiknya itu juga seru. Bisa tahu setelah praktiknya itu, bisa tahu kesalahannya di mana, kelebihannya di mana, terus karakteristiknya gimana, dan lain-lain di situ. Sebelum join itu, aku orangnya emang biasanya kalau main, paling cuman main, main lempar skill doang. Terus main, apa, random. Nah pas udah ngikut RRQ class ini, aku tahu seberapa pentingnya itu strategi dan juga ngikutin rolnya tersebut. Aku sekarang main lebih sering menang, dan juga pangkat aku juga belum mulai naik. Dari dulunya suka kalah, sekarang jadi suka menang. Berpengaruh lah pokoknya. Di dalam RRQ class ini bisa aja skill kita dalam ML itu bisa bertambah. Terus kemudian juga di RRQ class ini juga lebih seru daripada class-class lainnya. Aku punya, aku rasain aku punya bakat, jadi aku pede lah mau menunjukin, aku juga bisa. Ayo guys, kita join supaya kita semakin lebih bisa lagi mainnya. Dan juga aku tahu pasti kalian di antara kalian ada dong yang cita-cita jadi pemain esport. Ayo makanya join, murah kok, ayo kita maju terus di kelas RRQ class. Yo guys, jadi lebih baik kita masuk ke RRQ class ini. RRQ class ini lebih seru dari biasanya. Nah, terus tak dari lebih seru itu juga kita bisa mendapatkan skill dan ilmu dalam bermain Mobile Legends atau PUBG ini. RRQ class ini lebih seru dari biasanya.